Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada sementara kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara Setelah sebelumnya di semester 1 kemarin kita sudah membahas tentang Berkembangnya Islam di Nusantara, di Indonesia Sekarang kita akan lebih ke wilayah regional ASEAN Itu adalah Asia Tenggara Kita lihat dari petaknya Kawasan Asia Tenggara ini bisa dikatakan sebagai negara kepulauan Berpulau-pulau yang dipisahkan dengan lautan Yang transportasi utamanya mungkin adalah pelayaran Untuk terhubung dari satu pulau ke pulau yang lainnya Kita akan membahas beberapa negara di bab ini Negara-negara yang akan kita bahas adalah Yang pertama, Malaysia Kedua, Brunei, Jerusalem Yang ketiga, Thailand Filipin, Vietnam, Singapura, dan Myanmar Kemudian dengan Malaysia Malaysia yang begitu dekat dengan Indonesia secara geografis Mempunyai dua pulau besar Yang disebut ini Malaysia bagian barat Ini Malaysia bagian timur Malaysia terletak di Semenanjung Malaka Semenanjung Malaka yang merupakan tempat yang sangat strategis Untuk menghubungkan antara benua Asia dan dua Australia Semua melewati Selat Malaka Semanjung Malaka Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur Dan mempunyai banyak ragam agama di sana Yang 61% terendutnya memeluk agama Islam Yang artinya berarti Islam menjadi agama mayoritas di negara Malaysia Yang kedua, Buddha disesul dengan Kristen, Hindu, dan terakhir Kongwuju Baik Malaysia Ini dipisahkan dalam dua kawasan Laut Cina Selatan Jadi antara Malaysia Barat dan Malaysia bagian timur Dipisahkan oleh yang namanya Laut Cina Selatan Kita langsung masuk ke sejarah berkembangnya Islam di Malaysia Menurut Azumar Di Azra Seorang sejarawan Indonesia Yang merupakan guru besar UIN Menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara Atau ke Malaysia Sedikitnya ada tiga teori Yang pertama teori Arab Yang merupakan datangnya dari Arab Yang kedua teori India Yang ketiga dari Bangladesh Bengali Bagian Asia, bagian Selatan Dekat India Tiga teori ini Yang Dibaparkan oleh Azumar Di Azra Merupakan Sebagai awal Awal berkembang Islam di Malaysia Sedangkan menurut Ahmad M. Sewang Pola menerima Islam di Malaysia adalah Ada dua Yang pertama adalah bottom up Yang kedua adalah top down Islam diterima lebih dahulu di masyarakat lapisan bawah Kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan Yang kedua top down Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan Kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah Jadi terbalikannya Jadi ini dari lapisan bawah dulu Dari masyarakat lapisan bawah Kemudian berkembang dan diterima oleh penguasa kerajaan Sedangkan yang top down Berasal dari Diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan Oleh raja-rajanya Karena di Malaysia juga menerapkan sistem kerajaan Kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah Pola pertama ini yang bottom up Melalui jalur perdagangan dan ekonomi Yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda Saling bertemu dan berinteraksi Jadi orang-orang lapisan bawah yang Yang bekerja sebagai Nelayan, sebagai pedagang Kaling berinteraksi dengan para pendatang Yang menyebabkan Masuknya agama Islam dari orang-orang luar sana Di tengah komunitas yang majemuk ini Perdagangan, politik, sosial, agamaan Dapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri Kegiatan perdagangan Termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam Jadi Dapat memanfaatkan perdagangan, pelayaran, dan lain-lain sebagainya Itu dimanfaatkan oleh para pendakwah Untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Masyarakat lapisan bagian bawah Sedangkan untuk yang top down Ini lewat negosiasi Untuk lewat negosiasi Dan lewat Apa Lewat penguasa Lewat penguasa Kita lihat di sini Masuknya awal abad ke-20 Bertepatan dengan melalui pemberitan Inggris di Malaysia Urusan-urusan agama dan adat melayu lokal di Malaysia Di bawah koordinasi sultan-sultan Dan hal itu diatur melalui sebuah departemen Sebuah departemen Ataupun kantor sultan Ya Setelah tahun 1948 Setiap negara bagian dalam federasi Malaysia Telah membentuk sebuah departemen urusan agama Tahun 1948 sudah ada Departemen urusan agama Mungkin sekolah di Indonesia seperti kementerian agama Ya Dan oleh orang muslim di Malaysia Juga tunduk pada hukum Islam Yang diterapkan sebagai hukum status pribadi Dan tunduk pada mahkamah syariah Ya Yang diketahui oleh hakim agama Ya Bersamaan dengan itu juga Ilmu pengetahuan semakin berkembang Dengan berkembangnya Dengan didirikannya Beberapa perguruan tinggi islami Dan dibentuknya Fakultas dan jurusan-jurusan agama Yang terkenal sampai saat ini Kalau di Malaysia itu ada yang namanya UKM Ya UKM Universiti Kebangsaan Malaysia Itu yang terkenal Ya Memasuki masa kemerdekaan Semakin jelas pola perkembangan Islam Tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa Atau top down Sebab penguasa atau pemerintah Malaysia Menjadikan Islam sebagai agama resmi negara Warisan undang-undang Malaka Yang berisi tentang hukum Islam Berdasarkan konsep Qur'annya Berlaku di Malaysia Di samping itu Ada juga undang-undang warisan Kerajaan Pahang Diberlakukan di Malaysia Yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal 42 pasal Di luar keseluruhan pasal Yang berjumlah 68 Hampir identik dengan hukum Islam Mazhab Syafi'i Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran Dan realisasi hukum Islam Yang sejalan dengan pahang Mazhab Syafi'i di Malaysia Sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut Sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan Ya Jadi Jika kita lihat Di Malaysia ini Hampir sama seperti di Indonesia Ya Tidak dengan kekerasan Datangnya Islam itu Tidak dengan kekerasan Ya Tidak dengan perang Tapi dengan Cara-cara lembut dan halus Masuk ke pemerintahan Dengan sangat lembutnya Dan merubah Beberapa Pasal-pasal Yang mengikuti kerajaan-kerajaan Di Malaysia sebelumnya Seperti kerajaan Pahang Yang tadi sudah Bapak sampaikan Ya Jadi Meskipun agama Islam menjadi Agama yang mayoritas di Malaysia Ya Tapi Malaysia tetap menjamin Agama-agama lainnya Untuk Tinggal berdampingan di Negara Malaysia Ya Jadi Merasa Damai Merasa tentram Walaupun Yang Mayoritas disana itu adalah Negara Eh agama Agama Islam Jadi seperti itu ya Itu tentang Di Malaysia Bagaimana Penerimaan Islam disana Hampir seperti Mirip seperti di Indonesia Banyak juga Ulama-ulama Dari Malaysia Dari Malayu sana Yang menyebarkan Agama Islam Ya Sekian dulu Belajaran kita pada hari ini Untuk selanjutnya Di negara yang berikutnya Brunei Darussalam Dan yang lainnya akan dibahas Di part berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati